Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin, jemaah islam itu indah indah rahmat ya Allah, gimana masih semangat kan belajarnya kan? Masih dong, nah iya dong, karena hari ini penting banget nih sama-sama kita harus belajar, karena memang ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan tapi kita tidak lakukan, bahkan memang ada beberapa hal juga yang kadang-kadang sholatnya salah tapi kita jadi tiru karena kita gak tahu ya, mungkin ada satu tayangan lagi nih yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita, ada sebuah tayangan tentang sholat memakai celana pendek, wah bagaimana hukumnya, coba kita lihat tuh tayangannya. Terima kasih telah menonton di rumah nih, yang mungkin gak demen pakai sarung, kadang-kadang pakai cari celana yang agak panjang segini buat di rumah sholat gitu ya kan? Nah tapi ini sekarang kita coba perjelas dulu sama guru-guru kita nih, Ustadz Maulana, mohon izin. Iya, kalau saya mau tanya Mas Fadi, saya gak sholatnya? Kalau saya sih ngeliatnya sah, karena... Oh iya udah aman. Kalau saya yang ngeliatnya ya? Ya udah aman, udah aman doang, udah aman doang. Jelasin dulu nih, sebenarnya gini, batasan aurat pada pakaian laki-laki nih, mohon izin ya dalam sholat. Dan begitu juga dengan wanita Ustadz, biar wanita juga tahu nih ya, katanya terdapat perbedaan dari empat mazhab dari guru-guru kita yang memang besar. Mohon izin penjelasannya. Makasih banyak, izin Habib, izin Sasam dan semuanya. Ini ada tiga sarung, Masya Allah. Bagi-bagi deh. Oh boleh, bagi-bagi. Bagi-bagi dong. Oh boleh, bagi-bagi. Ya, wah kalau Habib bagusnya hijau ya. Sasam, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim berbicara tentang aurat, maka dalam aurat, dalam sholat itu, mohon izin, harus saya sampaikan. Ibaratnya yang harus dalam patent itu adalah menutup aurat. Jadi itu bagian daripada, sekali lagi, syarat sah. Bukan rukun ya, tapi syarat sah. Rukun itu bahagian dari 13 rukun itu. Tapi kalau menutup aurat, itu syarat sah. Kalau syarat wajib, Islam, kemudian balik dan berakal dan sebagainya. Tapi kalau syarat, harus menutup aurat, kemudian bersih badan pakaian. Dan Alhamdulillah berlalamin ini ada tiga sah. Wih, langsung dipakai semua ya. Kita mau sunat itu gimana? Jadi gini, kalau dalam persoalan aurat, intinya menutupi kemaluan. Itu aurat yang sudah jelas, harus ditutupi. Namun dalam perbedaan menggunakan, menutup auratnya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan, sepakat semuanya. Kecuali muka dan telapak tangan. Kalaupun, mohon maaf, aurat anak-anak, aurat orang dewasa, itu beda. Tapi dalam masyaf-safi'i, semuanya rata. Nah dalam kerabat, bagaimana dengan aurat dalam kerabat, dalam rumah nih? Maka yang wajar terlihat. Yang wajar terlihat, makanya kadang-kadang lengannya kelihatan. Tapi kan sekeluarga. Tetapi, dalam sholat semuanya. Sekali dalam sholat. Yang masih mahram. Kalau laki-laki, mohon izin Nabi, aku lihat depan. Ini lututnya Mas Padli sampai pusat. Ini aurat, laki-laki. Tapi dalam hal ini... Pusat dia di sini nih, tinggi dia. Tidak di sini. Orang tinggi, pusatnya tetap sama. Masa pusatnya di sini? Gimana sih? Pusatnya Mas Padli di sini, jadi aurat di sini. Jadi sarungnya dinaikin. Tapi Mas Padli bagus, karena ingat ya. Kembali, aurat laki-laki memang dari pusat sampai lutut. Tapi kesopanan, adab. Kita menghadap manusia saja, itu harus rapi, bersih. Tapi kalau posisi seperti tadi. Celananya pendek, sampai... Maaf, Mas Padli bisa diangkat sedikit. Ini ya, sarungnya. Nah, ini mohon izin. Pada posisi seperti ini. Ini sampai lutut. Berbeda pendapat, kalau iman syafi'i, itu dibawa lutut sedikit. Jadi tidak kelihatan sama sekali. Tapi kalau yang lain, batasnya di atasnya. Jadi tadi itu masih aman. Ya, itu masih aman. Karena pendapat iman Nabi itu masih bisa di atasnya. Jadi mohon izin. Mohon maaf. Masya Allah, Tabaraka Allah. Nah, dalam al ini, mohon izin. Ah, sasam, tidak apa-apa ya. Jadi kalau perempuan, laki-laki begitu. Kalau perempuan, sasam, kan agak aman. Pakai emang kena. Ustaz Sam kayak lagi hamil. Tadi gitu. Habis nikah, perutnya jadi agak besar. Dan istrinya yang hamil. Amin. Ustaz Sam pakai. Nah, ini untuk wanita ya. Waduh, maaf. Ustaz, begitu? Kayak pesan terendul. Tutupin muka ini. Jadi, mohon izin. Kalau perempuan, karena seluruh badannya, kecuali muka dan telapak tangan, berarti kaki pun masuk. Jadi perempuan tidak boleh sampai kelihatan kaki. Maka perempuan harus sampai turun ketika mau shalat ya. Ketika mau shalat, jadi turun. Jadi jangan seperti laki-laki yang terangkat, tapi dia turun. Karena dia akan pada posisi sejud dan sebagainya. Jadi seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi otomatis, mohon izin. Ini dia mau dicontohin. Ini total all out nih. Cuma waktunya tinggal dikit, 2 menit lagi. Tutorial. Jadi arusnya diikatnya begini kalau perempuan. Tidak seperti laki-laki. Jadi kalau perempuan kalau mau pakai sarung, diikatnya seperti ini. Atau mengkena yang model sekarang udah ada karetnya. Udah ada karetnya jadi aman. Jadi gini caranya. Karena otomatis akan bergerak-gerak-gerak. Ah, inti lagi mohon izin. Gimana nih kalau di luar negeri. Bisa enggak? Ah, makanya harus ada siapin kostangan dan sebagainya. Kemudian ini yang paling bahaya. Saya langsung, maaf. Supaya ini saya rinjul ada mampatnya, kasihan. Jadi saya praktekkan ya. Iya, mungkin ahnya. Oh ini enggak, ini ceritanya kerudungnya. Kerudungnya. Ini akan contoh. 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 Di dekat. Jadi ini mohon izin. Yang paling bahaya itu, maaf izin saya buka masker dulu. Di bawah dagu. Yang di bawah dagu ini yang bahaya. Nah, kadangkala, ini harus perlihatkan. Kadangkala bukanlah begini kan. Begini. Ini berarti aurat. Jadi pada saat sholat, ini arus tertutup. Udah mudah. Enggak ada pentul Ustaz, enggak bisa. Cepat dikit. Ya Allah, udah dikit satu menit nih. Nanti video tutorial deh. Video tutorial ditaruh di Instagram. Islam itu indah. Ya Allah ribet banget. Ya Allah tutorial hijab, udah kayak jian aja. Ini kayak nenek gue jaman dulu ini. Jadi arus ditutup. Oke aman. Nah, oke. Terima kasih banyak Ustaz Mohana. Masya Allah. Masih balikin lagi. Kalau sarungnya bukan buat saya, Masih balikin lagi. Iya, ini sekarang kita lanjutin lagi tadi. Beberapa contoh, tips dari Ustaz Mohana. Baru bicara masalah tentang aurat. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan dalam beribadah sholat. Nah, ini Masya Allah. Sekarang kita lanjutin lagi nih, Bip. Bip, mohon izin. Bip, benarkah perbedaan selanjutnya dalam sholat ini? Dalam beberapa mazhab adalah bacaan. Nah, katanya nih ya. Ya, ada yang harus diucapkan. Ada juga bacaan yang tidak wajib untuk diucapkan. Bahkan dibaca apa saja itu habib. Nah, mungkin apa-apa mustinya bacaan apa aja tuh yang harusnya seperti itu? Mohon izin penjelasannya, Tafaddo. Izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara langsung singkatnya aja. Bacaan yang sudah dijelaskan di dalam rukun sholat ada yang namanya rukunul kauliyah. Rukunul kauliyah. Ada alka, jadi ada rukun kauliyah. Apa itu rukun kauliyah? Rukun yang wajib berkata-kata. Nah, makna al-kuliyah ini sumyat bildalika an yatalah fadha. Jadi memang dia harus dilapaskan an yusmi an nafsa, walaupun harus terdengar dengan dirinya sendiri. Jadi terdengar misalnya, apa saja ada lima bacaan. Yang pertama, takbir tul ikhram. Kalimat Allahu Akbar. Itu wajib. Dari A sampai bar. Itu harus terdengar. Enggak boleh. Allah. Izin buka misalnya contohnya begini. Allahu Akbar. Ini ucapan yang pertama. Harus wajib dilapaskan. Kedengaran semuanya. Walaupun dengan kuping sedikit. Sendiri. Allahu Akbar. Dari A sampai bar. Enggak boleh separuh-separuh. Allah Akbar-nya enggak ada suara sama sekali. Dalam hati atau dalam hati? Enggak boleh juga. Jadi enggak boleh misalnya sholat dalam hati. Allahu Akbar. Tidak sah. Tidak sah. Jadi an yatalah fadha fiha. Jadi wajib dilapaskan semuanya. Itu wajib. Itu rukun kauliyah. Yang pertama. Yang kedua, al-fatihah. Dari bismillah. Dalam madhab imam syarikat wajib bismillahnya. Dari bismillah sampai dholin. Itu wajib terdengar dengan sendirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun dia sendiri enggak boleh juga jadi makmum. Lebih keras daripada imam. Ganggu yang lainnya. Jadi bismillah dari bak sampai waladholin. Harus kedengaran semuanya. Enggak boleh separuh-separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Eh dinasurah tulamustakim. Tidak sah. Jadi wajib. Dari bak sampai dholinnya. Wajib semua dilafazkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Bacaan atahiyat. Jadi bacaan atahiyat akhir itu wajib. Itu semuanya sama. Harus dilafazkan semuanya. Kemudian. As-salatu ala nabi. Salawat kepada rasul. Fitasyahud akhir. Yang keempat ini. Jadi salawat kepada naibi. Wajib dibaca. Hukumnya wajib dibaca. Dan yang keempat. Yang kelima apa? Rukun kaulia disini. Rukun kaulia disini salam. Jadi salam ini pun wajib dibaca. Salam seperti apa? Misalnya assalamualaikum. Jadi tertibnya. Kumnya itu masih menghadap Qiblat. Ini hanya tertib. Bukannya kewajiban. Tapi salamnya wajib. Assalamualaikum. Baru nengok. Warahmatullah. Jadi kalau kita sholatnya. Apa namanya. Assalamualaikum. Cukup misalnya. Itu sedikit-dikitnya. Jadi kalau orang baca cuma. Assalamualaikum. Sah enggak? Sah sholatnya. Tapi yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus wabarakatuh. Tidak disunahkan pakai wabarakatuh. Kalau sholat lima waktu. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat jenazah. Kalau sholat lima waktu. Sholat wajib. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang wajib sekali. Yang wajib sekali. Contoh nih. Tapi juga kita sebagai imam. Sebagai imam juga harus paham. Kita sholat di masjid orang awam. Atau orang yang sekolah. Maksudnya begini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sudah. Tapi kita harus lihat juga. Kita cuma pakai. Sudah saya mau praktekan figi. Sekali aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dia zikir. Makmum nunggu. Ini imam mana salam yang kedua. Karena makmum kan gak paham figi. Jadi makmum nunggu. Wah imam mana? Imam udah zikir aja. Zikir kadang-kadang imam udah jalan. Makmum yang khusyuk. Kapan imam salam? Kok imam gak salam-salam? Nah. Seperti ini kita harus melihat tempat. Kondisi dan sikirnya. Satu lagi itu Bif. Yang bicara masalah tentang niat. Kapan nih apa namanya. Ada yang bilang katanya hadisnya di bawah. Pas lagi. Gimana Ustaz? Di rumah sudah niat. Baru tadi kalau tidak niat. Tetap tidak. Apakah niatnya di takfir itu? Harus istihadar. Khusyuknya kita niat. Allah. Dari awal sudah pokoknya semua madhab. Ada yang mengatakan. Ketika usul li farda itu. Ada yang mengatakan sunnah. Dan ada yang tidak mengatakan khusyuk. Khusus Imam Syed mengatakan sunnah. Tapi namanya ada rukun kalbiya. Rukun kalbiya itu wajib. Di dalam hati. Memang kalau dari rumah sunnah. Kita sudah niatkan. Tapi ketika sholat harus istihadar. Allah. Jadi dari A sampai bar. Allah. Itu mengjalankan dan menghadirkan niat. Aku sholat subuh. Dua rakaat karena Allah. Menghadirkan. Itu dalam berbarengan. Makanya dikatakan. Bukan kalau dari rumah. Berarti gak berbarengan. Artinya itu muqtarinan bifi'li. Apa artinya? Berbarengan. Ucapan Allahu Akbar. Dengan niat berbarengan. Kalau dari rumah gak berbarengan berarti. Tapi menghadirkan. Kita sudah pengen menuju masjid. Mau sholat. Ya memang kita niat. Tapi apa maksud dalam pada niat tersebut? Muqtarinan bifi'li. Artinya berbarengan. Dengan ucapan takbiratul masyarakat. Masya Allah. Nanti kita lanjut lagi. Nah. Biar jamaahnya di rumah juga penasaran. Nanti insya Allah akan kita bahas. Dengan tema yang sendiri lagi. Berbeda. Nah sekarang saya mau ajak dulu jamaah Islam itu ini. Yang ada di rumah. Untuk kembali lagi melihat sebuah tayangan. Tentang masjid yang dahulu memiliki dua arah Qiblat. Ini dia tayangannya. Masjid Qiblatain terletak di jalan Khalid bin Al-Walid. Sebelah barat laut kota Madina. Masjid ini berdiri di atas sebuah bukit kecil di daerah Kuba. Masjid Qiblatain adalah salah satu dari tiga masjid paling awal dalam sejarah Islam. Selain Masjid Kuba dan Masjid Nabau. Qiblatain artinya dua Qiblat. Karena masjid ini memang dikenal mempunyai dua arah Qiblat. Dengan dua tempat Imam Salat yang saling berlawanan. Tempat Imam Salat yang menghadap Baitul Maqdis sudah tidak dipakai lagi. Sejak arah Qiblat berpindah ke arah Masjidil Haram di Bekar. Jika masuk ke dalam terlihat bekas tempat Imam Salat. Yang dulu dipakai saat Qiblat menghadap Baitul Maqdis. Iya. Nah sekarang kita bahas lagi yang perbedaan selanjutnya. Biasanya dari empat mazhab adalah bicara penentuan arah Qiblat dalam Salat. Kalau di Indonesia yang kita tahu yang jelas-jelas semuanya pasti mengharapnya menghadap ke Kaabah. Kalau di Indonesia 295 derajat kalau tidak salah. Nah kalau seandainya yang lain atau bagaimana. Ustaz Syam bisa dijelaskan supaya jangan sampai kita Qiblatnya miring dikit. Ini arahnya langsung kameha-ameha nih. Mana-mana gitu ya kan. Enggak lurus gitu loh. Mohon izin Ustaz Syam. Terima kasih. Kembali Guru Kusat Mualana Habib Mas Fadli serta para alim. Mula menimalkan Allah SWT. Kita pakai sejadah permintaan daripada teman-teman tim. Dan mudah-mudahan juga bisa. Bagaimana Ustaz? Menghadap mana Ustaz? Ceritanya-ceritanya Qiblat. Oh ceritanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ternyata menghadap manakah kita sholat? Ada perbedaan pendapat ulama. Kalau dari madhab syafi'iyah kita harus menghadap kebangunan Ka'bah. Kita harus ainul Ka'bah. Benar-benar menghadap kebangunan Ka'bah. Jadi benar-benar derajatnya itu harus menghadap bangunan Ka'bah. Berbeda dengan yang lain. Misalnya Hanafi'ah, Hanbali, kemudian Maliki. Mereka yang namanya jihadul Ka'bah. Atau menghadap ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Beda ainul Ka'bah dengan yang satunya lagi. Dengan menghadap ke arah Ka'bah. Kalau orang yang berada di masjidil haram. Dan bisa terlihat bangunan Ka'bah. Maka mutlak. Tidak sah sholatnya kalau dia tidak melihat bangunan Ka'bah. Atau tidak sah sholatnya kalau dia tidak menghadap arah benar-benar Ka'bahnya. Kalau berada di dalam masjidil haram. Keluar daripada masjidil haram. Maka orang-orang akan menghadap ke arah Ka'bah. Di mana itu? Berarti masjidil haramnya. Kalau orang di luar kota Mekah. Maka dia tahu di mana arah Ka'bah. Oh di kota Mekah. Berarti kita menghadap kota Mekahnya. Kalau orang berada di Indonesia. Berarti kita menghadap ke arah kota Mekahnya. Ke arah yang namanya ke arah Ka'bah. Atau jihadul Ka'bah. Bukan ke ainul Ka'bah. Karena ini yang diambil pendapatnya oleh majelis ulama Indonesia. Maka subhanallah tidak susah-susah. Kita ikut aja MUI. Makanya buat seluruh jamaah. Yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menentukan arah kiblat masjid. Maka kita panggil orang MUI. Kita panggil guru-guru kita. Para ulama dalam menentukan arah kiblatnya. Subhanallah. Jadi itu aja perbedaannya. Kalau melihat Ka'bah. Atau kita sempat melihat Ka'bah. Kita berada di masjid haram. Maka harus wajib untuk melihat Ka'bah. Atau memandang Ka'bah. Atau yang namanya menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau kita udah berada di luar. Maka ke arah Ka'bah. Dan ini pendapat jumhur-jumhur ulama. Subhanallah. Kok bisa terjadi perbedaan pendapat. Dulu waktu tahun 90. Dibangun masjid ini. Perasaan benar pas diukur. Sekarang tahun 2020. Muncullah datang lembaga-lembaga masuk ke dalam masjid. Datang manggil DKM. Pak ini arah kiblatnya salah Pak. Oh ternyata ada istilahnya pergerakan yang namanya lempeng bumi. Dan di Indonesia itu kurang lebih sekitar 7 cm per tahun pergeserannya. Dan ini mempengaruhi arah yang namanya arah mana kita menghadapnya. Subhanallah. Jadi mungkin dahulu masjidnya sudah benar seperti ini. Maka lama-kelamaan bergeser sekitar 7 cm. Bergeser sekitar 7 cm. Makanya teman-teman. Kenapa dalam madhab syafi'i kita membaca niat begini. Usalli fardal maghribi. Salah salaka'atin. Mustaqbilal qiblati. Kenapa ada kalimat mustaqbilal qiblati? Jangan-jangan arah kita salah. Jangan-jangan arah kita salah. Makanya teman-teman kok pakai mustaqbilal qiblati? Nabi tidak pernah pakai mustaqbilal qiblati. Jangan-jangan arah kita salah. Atau tidak tepat. Maka subhanallah dimudahkan untuk yang namanya dalam ucapan mustaqbilal qiblati. Tidak menjadi yang namanya perbedaan pendapat. Karena memang ada pergeseran lempeng bumi. Dan ini yang menyebabkan karena kita negara kepulauan. Ini yang menyebabkan kadang-kadang bergeser nih. Beda kompasnya, beda arah yang kita lihat. Maka kita mengikuti pendapat majelis ulama Indonesia saja. Bahwasannya ternyata qiblat kita itu bukan mengarah ke barat. Tapi barat daya ya kalau enggak salah. Tapi bukan benar-benar barat gitu. Jadi kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh pemerintah kita. Apa yang ditentukan oleh ulama kita, umar kita di Indonesia. Karena beda daerah, beda lagi penentuannya, beda lagi siapa ulamanya. Dan kita mengikuti siapa yang berijtihad, siapa menjadi mujtahidnya. Jadi kalau kita misalnya dalam satu masjid. Tidak usah kita imamnya menghadap ke sini. Kita ambil sejadah menghadap ke sini. Jangan. Misalnya kita dalam satu masjid. Ada satu masjid lalu imamnya sudah menghadap sejadahnya seperti ini. Lalu ternyata kita datang kita ngukur juga pakai handphone kita sendiri. Kita ngukur, oh ternyata salah ini. Memumumnya berbeda arah dengan imamnya. Nah ini yang salah. Maka ikuti imam setempat. Ikuti masjid setempat. Kalau sudah demikian maka itu tidak terlalu jauh yang namanya perbedaannya. Bahkan nih, bahkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwasannya. Kalau ruangannya sempit. Kalau ruangannya sempit. Dan melenceng sedikit agar menambah jamaah. Supaya banyak jamaah yang dapat. Tidak usah kita miringkan. Luruskan saja ke arah barat tadi. Ke arah kiblat. Karena orang yang sholat di luar daripada masjid haram. Itu kiblatnya adalah. Bainal masyriqi wal maghribi. Tadi dikatakan bahwasannya di antara arahnya saja. Bukan melihat kaabahnya. Bukan kaabahnya yang langsung ainul kaabah. Tapi arah kaabahnya saja yang kita ikuti. Jadi kita di luar masjid haram. Atau kita yang jauh di Indonesia. Maka mengikuti ke arah kiblat saja. Bukan benar-benar kiblatnya. Betul. Yang jalan macam-macam lu bicara masjid haram kiblat katanya. Karena geser sedikit aja di jauh. Jauh. Jampainya ke ujungnya kemana-mana. Karena jaraknya jauh. Iya. Karena mungkin satu derajat. Itu kayaknya jauh banget. Itu bakalan tembusnya bisa ke Jepang itu. Jangan salah. Salah kiblat. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita lanjut lagi. Kita akan melihat lagi nih. Ada tipe-tipe orang setelah sholat. Jamaah yang di rumah yang model yang mana nih. Coba kita lihat dulu ya. Kuburkan kembaran baru. Kukuatkan ketaatan. Teririk. Taubat keinsyafan. Oh Tuhan bimbinglah kami. Diri menjadi hamba sejati. Menuju syurgamu. Tuhan tetapkan hati kami. Mudahkanlah jalan kami. Dalam agamamu. Ya oke. Yang di rumah. Masuk kategori yang mana. Jadi macam-macam ya orang yang habis sholat ini. Ada pendapat yang bilang. Kalau bisa zikir dulu. Baru doa. Ada yang bilang doa aja dulu. Ntar baru zikir. Ada yang bilang lagi. Yaudah lah pakai amalan lantas. Jalan aja. Buru-buru kabur. Ini sebenarnya. Yang bagus. Yang mana nih Bip. Menuju penjelasannya. Tafatlah Bip. Baik. Ini masalah selalu ada. Masya Allah. Tapi ini memang masalah di luar sholat. Kita kembali kepada hadith baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alihi wa sallam. Hadith Nabi mengatakan. Di antara doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa. Berdoa. Walaupun aynus sholat. Artinya zat sholat tersebut maknanya doa. Doa kepada Allah. Maka akan tetapi. Hadith Nabi Sallallahu alihi wa sallam mengatakan. Di antara doa yang diijabah. Doa setelah. Nabi mengatakan doa setelah sholat malam. Dan doa setelah sholat lima waktu. Jadi berdoa setelah sholat lima waktu. Jadi tata caranya bagaimana? Berdikir atau berdoa? Artinya berdikir begini. Dikir ini kan pujian-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengen minta sesuatu ya. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah kita punya doa. Jadi zikir atau doa. Dua-duanya kita pakai. Jadi kalau berdasarkan dengan hadith Nabi Sallallahu alihi wa sallam. Artinya doa setelah sholat lima waktu. Itu diijabah. Apalagi doanya bersama. Dikirnya bersama. Dalam hadith Nabi Sallallahu alihi wa sallam mengatakan tidaklah berkumpur para jamaah. Ketika dia berdikir dan berdoa maka dia mendapatkan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menyalahkan misalnya. Dia mengatakan oh sholat kan itu sudah doa. Berarti setelah sholat saya jalan. Itu juga tidak menyalahkan. Tapi ada akhlak disini. Bagaimana akhlak? Kalau memang kita pengen buru-buru bukan berarti. Tidak boleh kita melarang orang itu soft al-awal. Tidak. Silahkan soft al-awal itu adalah soft yang paling mulia. Tapi juga melangkahi orang setelah kita jalan. Juga bukan akhlak yang bagus. Jadi kalau memang kita pengen oh saya mau buru-buru. Atau saya keluar saya tidak mau zikir setelah sholat. Karena tidak ajaran Nabi misalnya. Silahkan sholat di belakang. Kalau memang kita sholat jadi tempat orang yang biasa zikir. Ada orang yang tua-tua masuk main lewat aja. Langkain aja misalnya. Adapnya tidak ada ya. Itu juga adapnya kurang bagus. Kita harus juga kedepankan kita punya adap. Ini orang lagi zikir menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seperti itu. Jadi kedepankan kita punya akhlak. An-Nabi sallallahu alihi wa sallam wa barik alihi wa ala alihi. Memang berdikir kepada. Maka ulama itu bahkan ulama mengatakan. Man huwa malahurid fahwa kirid. Sampai ulama mengatakan. Kalau orang habis sholat gak ada wirid fahwa kirid. Orang kalau sholat. Ini ulama mengatakan bukan saya. Orang kalau habis sholat langsung jalan aja gak ada wirid fahwa kirid. Artinya seperti monyet ketek. Ini ulama mengatakan. Artinya pendapat boleh saja. Habis dapat makanan langsung kabur. Langsung kabur gitu. Oh saya wirid juga sendiri. Wirid sendiri sirahkan. Wirid sendiri duduk. Duduk silahkan. Gak ngelarang. Misalnya saya gak mau ikut sholat berjamaah. Ini kan namanya disini ada perbedaan rahmat dan kasih sayang disini. Yaris didepankan akhlak. Kita juga harus ishar. Ishar. Apa itu ishar? Artinya kita. Biarin dah saya gak mau jirin dulu. Ada orang yang dikir bersama walaupun tidak mau. Duduk dulu. Duduk. Sampai ada orang yang berdiri. Silahkan kita berdiri. Nah ini baru namanya mengedepankan asya Allah. Tapi saya setuju dari awam Ustadz Maulana tadi. Kalau misalnya kita orang-orang yang mau belajar. Belajar akhlak dulu. Baru belajar ilmu. Bukan menyalahkan ya. Bukan menyalahkan. Jadi belajar ilmu bagus. Tapi kalau gak ada akhlak jadi gak bagus. Oke. Buat jamaah yang ada di rumah nih. Tadi saya akan janji ya. Insya Allah nanti di segmen akhir saya akan bacakan lagi. Jadi yang belum mengirim pertanyaan langsung aja kirimkan pertanyaannya ke sosial media Islamitu Indah. Dan juga nanti insya Allah kita akan berdoa bersama di pimpin guru kita Ustadz Syam. Setelah yang satu ini. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islamitu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan pindah-pindah.